Pemisah komitmen pemerintah kota dan pasar menekan laju inflasi terus dilaksanakan melalui pasar murah. Pasar murah menyediakan bahan kebutuhan pangan atau sembako seperti cabai, tomat, sayur mayur, telur beras, hingga minyak goreng. Kebutuhan pangan seperti cabai, tomat, sayur mayur, telur beras, hingga minyak goreng dapat dibeli dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Seperti beras 10 kg seharga 41.500 rupiah, minyak kita 13.500 rupiah per liter, dan gas LPG 3 kg seharga 16.000 rupiah. Dalam satu jam, satu ton beras yang disediakan sudah sejual. Sekitar kota dan pasar Dabagos Alid Wiradana menyampaikan pemkot akan semakin kencar melakukan operasi pasar untuk menjaga inflasi sehingga semua desa atau kelurahan dapat pelayanan operasi pasar murah dengan tujuan menekan harga bahan pangan pokok agar tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Pihaknya mengaku inflasi dapat ditekan hingga 0,03% pada bulan April ini. Pihaknya mengutip data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dari 65 kota di Indonesia yang terdampak inflasi, kota dan pasar saat ini telah menduduki posisi terendah inflasinya. Artinya sejauh ini kegiatan operasi pasar dinilai efektif dan memberikan dampak baik untuk perekonomian di kota dan pasar. Sementara itu, Kadis Perindak Kota dan Pasar Renyoman Sri Utari menyampaikan kegiatan operasi pasar akan bergiliran dilaksanakan dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk terus menjaga inflasi kota dan pasar. Asmara Putra Bali Pos melaporkan.